Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan Nama saya Umar Isri Musawad Maksudwa Agama Islam Negeri Tulungamun Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Kepuluan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Pada kesempatan kali ini saya akan Menyampaikan sebuah Tugas ujian akhir semester Mengam pada matahari Kuliah Pengembangan Bahan Ajar MISP Yang berisikan tentang Video pembelajaran teman Nah seperti apa video kali ini Simak dan saksikan Kelas 2 Tema 1 Hidup Rukun Subtema 1 Hidup Rukun di rumah Pembelajaran 1 Hidup Rukun Gerukunan perlu dijaga Dalam kehidupan kita Dapatkah kamu nyebutkan Contoh hidup Rukun Perhatikan beberapa gambar Di bawah ini Cermatilah gambar Di atas dengan teliti Ceritakan isi gambar itu Kepada teman Di sampingmu Dengan bahasa Lisan Kamu boleh saling Bercerita dengan Menggunakan bahasa Daerahmu Subtema 1 Hidup Rukun di rumah Udin mempunyai kakak perempuan Bernama Mutiara Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah Mereka saling membantu melakukan kegiatan di rumah Misalnya Udin membantu kakaknya merapikan buku Mutiara membantu Udin membacakan buku cerita Perhatikan gambar Udin dan Mutiara yang sedang membaca buku bersama Tuliskan pertanyaan dan jawaban tentang gambar tersebut dengan teliti Berikut ini adalah lagu tentang kakak dan adik Nyanyikan lagu ini sesuai dengan ketukan biramanya dengan penuh percaya diri Bacalah syair lagu itu dengan nyaring Bacalah dengan cara menirukan gurumu dengan teliti Taukah kamu arti abang? Abang adalah sebutan untuk kakak laki-laki di daerah tertentu Apakah sebutan kakak laki-laki di daerahmu? Apakah sebutan kakak perempuan di daerahmu? Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan Bagaimana mereka menjaga kerukunan? Simaklah teks buku harian Udin berikut 1 Juli 2013 Hari ini aku sedih karena tindakanku menyebabkan buku kakak sobek Aku tidak sengaja membuat buku itu sobek Aku minta maaf kepada kakak Untunglah kakak memaafkan aku 1. Apa yang diceritakan di dalam buku harian itu? 2. Mengapa Udin minta maaf kepada kakaknya? 3. Apakah kakaknya memaafkan Udin? 4. Apa yang terjadi seandainya Mutiara tidak memaafkan Udin? 5. Peragakan dan ucapkan permohonan maaf dengan santun Contoh peragaan dan ucapan permohonan maaf dengan santun Mohon maaf ya kak, saya tidak sengaja membuat buku ini sobek Tidak apa-apa dik, kakak memaafkan kamu Lain kali hati-hati ya Buku yang sobek sudah direkat kembali oleh Mutiara Buku tersebut dikembalikan ke rak buku Mari kita pergi ke perpustakaan sekolah Perhatikan susunan buku-buku di dalam rak Ayo berlatih Berapa jumlah buku-buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitung jumlah buku tersebut? Misalnya, kita kelompokkan buku-buku tersebut Masing-masing kelompok berisi 10 buku Satu kelompok sama dengan satu puluhan Lima puluhan sama dengan lima puluh Banyak buku ada lima puluh tujuh Barisan rak yang lain berisi lebih banyak buku Satu tumpukan berisi 10 buah buku Ada 10 tumpukan buku Artinya, rak buku itu berisi 100 buku Ayo mengamati Amatilah gambar berikut ini Hitunglah jumlah kubus dengan teliti Kubus satuan berjumlah 10 Digambarkan menjadi satu kubus puluhan Hitunglah kubus satuan berikut Kubus satuan berjumlah 10 itu dapat diganti gambarnya menjadi kubus satuan berjumlah 100 Contoh 100 ditambah 30 ditambah 8 Banyaknya kubus ada 138 200 ditambah 60 ditambah 7 Banyaknya kubus ada 267 Ayo berlatih Pada gambar tersebut Banyak kubus ada Pada gambar tersebut Banyak kubus ada Pilihlah satu bilangan di atas untuk membuat kalimat Contoh 138 Kalimat Aku membaca buku halaman 138 Lalu salinlah kalimat itu menggunakan huruf tegak bersambung dengan teliti Sebutkan banyak buku yang ada pada setiap rak Bandingkan banyak buku di rak A dan rak B Buku di rak manakah yang lebih banyak? Bandingkan banyak buku di rak A dan rak C Buku di rak manakah yang lebih sedikit? Perhatikan barisan bilangan 40 41 42 Barisan bilangan itu membentuk pola teratur Yaitu plus 1 Lengkapilah barisan bilangan plus 1 berikut dengan teliti Ayo menulis Udin rajin menulis kegiatannya pada buku harian Tulislah teks buku harian tentang kegiatanmu bersama anggota keluargamu yang lain pada hari ini dengan teliti Tulislah pada teks buku harianmu itu siapa saja anggota keluarga perempuan Tuliskan pada teks buku harianmu itu siapa saja anggota keluarga laki-laki Ceritakan kebersamaan anggota keluarga perempuan dan laki-laki di dalam keluargamu Kegiatan bersama anggota keluargaku Terima kasih telah menyaksikan sayang video kali ini Saya mengucapkan terima kasih Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe di link youtube kami Terima kasih dari saya Semoga bermanfaat Khususnya untuk para pendidik dan juga para pendidik Terima kasih See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih